Jadi kesempatan ini, saya kira saya melalui Anda yang banyak bergabung dalam film, berhentilah. Berhentilah, bahkan berpikir, berhenti berpikir untuk melibatkan pemerintah dalam judul-judul pembinaan, lah apa selama-selama, nothing. Gak ada yang baru di situ. Gak ada yang diharap di situ. Ya, saya ingat Pak Astro, saya bilang kalau Anda mau bikin film anak-anak, jangan libatkan ahliah ke anak-anak. Filmnya gak akan jadi. Jadi kalau orang film, kalau mau membangun film Indonesia jadi, jangan libatkan pemerintah. Filmnya gak akan jadi. Karena filmnya kalau taupun jadi, paling jadi unyil. Unyil itu adalah pengertian bukan saya menghina, tetapi unyil dalam versi pemerintah itu adalah dititipin berbagai. Berbagai berbagai doktrin itu tentang bernegara, berbangsa, dan lain sebagainya. Anda melihat institusi atau asosiasi, organisasi-organisasi film ya, yang sekarang banyak, termasuk yang menjadi kesatuan dari ini namanya Badan Perfilman Indonesia, apakah ada irama atau ada nada mereka bergerak hanya untuk tadi itu, mengharapkan pemerintah? Nah, karena kemarin kan Anda sendiri protes ketika mereka kemudian melihat, melepaskan idealisme itu, ditukar dengan subsidi dari pemerintah untuk cetak film, apa segala macam, promosi film. Nothing itu, itu pikiran picik, pikiran kotor. Udah buat film aja gitu. Dan Anda membuat film, harus mulai itu barang dagangan Anda sekarang itu. Nggak usah berpikir macam-macam, barang dagangan. Jual filmnya. Kalau bisa, jual. Kan gitu, Mas Alis. Nggak usah, wah ini adalah film edukasi apa-macam dan juga pendidikan. Tidak usah, berdagangan. Karena dagangan juga nggak gampang sekarang. Jombo, Alis. Nggak usah, wah ini adalah film edukasi apa-macam dan juga pendidikan. Tidak usah, berdagangan. Karena dagangan juga nggak gampang sekarang. Oh, karena sebenarnya kita sekarang ini, misalnya ya, dalam sekarang ini kita kehilangan orang-orang sekali berastrol. Orang kan berganti ya. Enggak, tiap zaman kan ada orangnya, Mung Alis. Tiap orang ada zamannya. Yang tidak ada sama orang film kita itu, imannya. Imannya kurang kokoh, kurang kuat. Bahwa Anda bekerja saja. Anda nggak usah, Anda membagi fokus, wah ini film pendidikan, ya, film kebudayaan, dan bukan berdagangan semata-mata. Dagang aja semata-mata. Karena dagang semata-mata juga sulitnya minta ampun itu. Betul nggak? Menghadapi disrupsi media sekarang ini, Anda mau dagang semata-mata juga nggak gampang. Karena Anda harus mengetahui bagaimana perubahan selera. Saya pernah anggota LSF loh. Iya, Anda pernah. Saya anggota LSF pertama ketika berganti dari nama BSF menjadi LSF. Iya. Iya, iya. Dan ketua komisi pemantul reaksi penonton. Saya mudah-mudahan sampai sekarang, Anda di LSF lelis nggak? Iya, 10 tahun saya di LSF. Nggak, sekarang masih? Nggak, udah. Mudah-mudahan ada yang menjaga bahwa saya waktu itu ketat menjaga jangan sampai ada subtitling. Jangan sampai ada dubbing. Harus subtitling. Itu film artinya. Iya, jangan ada suara. Karena bahasa Indonesia modal terbesar kita, kalau itu diserahkan kepada Philip Asung untuk di-dubbing, maka selesailah Anda hanya akan mengusung batu ke gunung gitu, kayak Sisypus. Untuk bisa kembali melihat film Indonesia yang baik gitu. Ya, jadi gini, Bung Elam. Selain tadi saya sebutkan, Anda juga pernah memimpin PBI Jaya Seksi Film ya. Superfilman ini membutuhkan pemikiran paling tidak pencerahan dari orang-orang seperti Anda. Karena saya melihat saya ini yang berpendapat. Sekarang ini sangat sedikit, bahkan kurang, bahkan saya bilang semakin hampir tidak ada kritikas film maupun kritikas perfilman gitu ya. Pemikiran perfilman yang, nah itu. Jadi, kapan-kapan saya berharap kita bisa sering ngobrol seperti ini. Soundstage sekarang gampang kan. Untuk Anda, ya memberi apa lah, semacam batana-matana masukan-masukan pencerahan ke perfilman. Senang sekali, senang sekali. Karena saya sedih kalau tiap kali ke PPFB, melewati juga kan terpewi Seksi Film kan. Itu kan kosong, padahal disitu dulu digodok gagasan-gagasan besar itu. Termasuk bagaimana lomba kritik film bisa menggarakan dengan hadiah sama dengan perai piala citra, Pak Ngalis. Yang Pak Rosian sendiri pun terganggu. Bagaimana bisa sih, katanya, hadiah untuk kritikus film itu sama besarnya dengan hadiah perai piala citra untuk aktor dan aktris gitu, Pak Rosian.